Halo semuanya, selamat datang kembali di Mandarin Corner. Saya adalah tutor kalian, Syakcin. Sebagai informasi, bahwa semua video yang ada di sini sudah dirancang khusus agar lebih interaktif. Maksud interaktif adalah saat kalian belajar dari video ini, kalian tidak boleh diam saja. Melainkan harus aktif berbicara. Misalnya, ketika saya membacakan sesuatu, saya akan memberi judah, kalian harus ikut baca. Terus, dalam pembahasan, saya seringkali akan mengulang dan menanyakan materi yang sudah dipelajari. Kalian juga harus ikut menjawab. Selain itu, kalian bisa memanfaatkan komentar untuk bertanya, memberi saran, ataupun memberikan tanggapan atas video kita, agar ke depannya bisa semakin bagus. Kemudian, saya menyediakan materi pelajaran yang berbentuk PDF untuk setiap video, yang di mana dapat kalian print. Link download tersedia di deskripsi. Tidak lupa juga, saya ingatkan, jika kalian ingin mendapatkan pemberitahuan setiap ada penambahan materi baru, kalian bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Pada video kita kali ini, kita akan mempelajari tentang tanya alamat rumah dan nomor telepon. Ataupun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah, yang pertama, kita melanjutkan pembelajaran tentang kalimat pertanyaan. Kan kemarin kita sudah tanya nama, tanya umur, terus tanya asalnya. Sekarang kita akan melanjutkan pertanyaan tentang alamat rumahnya. Terus, kita juga ingin kalian menguasai kosa kata seputar alamat rumah. Misalnya, nama jalan, penyebutan nama jalan, nomor, dan lain sebagainya. Terus, bab ini kan kita bahas tentang nomor telepon, jadi kita harus juga menguasai penyebutan angka ataupun nomor. Sekarang kita masuk ke kelas. Seperti video-video sebelumnya, kita akan mengulang dulu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Karena materi sebelumnya kita membahas tentang dialog, perkenalan. Jadi, video kali ini kita juga akan mengulangnya tentang pertanyaan dalam perkenalan. Sini ada satu orang. Yang pertama, saya ingin kalian menyapa dia dalam bahasa Mandarin. Mulai. Udah? Coba cek jawaban kamu benar enggak? Menyapa harusnya adalah Ni Hao. Terus, saya ingin kalian menanyakan namanya. Sekarang mulai. Oke, kita cek jawabannya. Menanyakan nama adalah Ni Jiao Shema Mingzi. Kita lanjut lagi. Sekarang saya ingin kalian menanyakan Marga Dia. Oke, kita lihat benar enggak jawabannya. Ni Xing Shema. Halo? Sekarang kalian tanyakan asal dia. Ayo, kita lihat lagi jawabannya. Ni Shi Na Li Ren. Sekarang saya ingin kalian menutup dialog perkenalan kalian dengan menyebutkan kalimat, Senang berkenalan dengan kamu. Oke, kita cek lagi jawabannya. Ini adalah pengulangan untuk materi kali ini. Sekarang kita lanjut. Seperti biasa, untuk materi yang baru kita harus menguasai dulu kosa kata barunya. Sekarang kita lihat untuk materi kali ini ada kosa kata apa saja. Oke. Ini ada 14 kosa kata untuk materi kali ini. Sekarang ikut saya baca ya. Ikut ya. Saya baca sekali. Kalian ikut sekali. Jaya Zai Zai Zou Lalu Hau Shouji Koyi Chui Wan Tangan 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 Xie 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 Zai 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 Duosho Ma Oke. Ikut saya baca sekali lagi ya. Zai Zai Zui 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 去, 玩, 当然, 谢谢, 再见, 多少, 吗? Oke, setelah kita baca, kita coba cari tahu dulu arti dari semua kosa kata ini. Yang pertama adalah 家. 家 artinya adalah rumah. Jadi, kita lihat contohnya sekarang. Contohnya adalah 这是我的家. 家 artinya adalah 家, 家 adalah rumah. 我的家 artinya 家, rumah saya. Ini kan materi udah umum. 我的家, 这是我的家 berarti 家, ini adalah rumah saya. Dan kalian bisa pikir lagi kalimat lain yang menggantung kata 家. Yang penting rumah, materinya adalah 家. Berikutnya, 在. 家 artinya adalah di. Yaitu untuk menunjukkan tempat. Contohnya, 我的家, 在, 家三, 家三, 家三. 家三 kan udah tahu dans, 家四 artinya adalah rumah saya. 家三, 家三, 家三 pasti harusnya udah dlor kepala sih. 家三 adalah Jakarta. Jadi kalau lengkapnya adalah 我的家在, 家三, 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 家三. Arti Indonesianya harusnya free. Rumah saya di Jakarta Jadi kalau rumah saya di Jakarta, mandarinya adalah Saya ganti Kalau rumah saya di Bandung, mandarinya adalah Lanjut Yang ketiga adalah Artinya adalah tinggal Ya, juga berhubungan rumah Tinggal di mana? Tinggal Kita lihat contohnya adalah Artinya adalah Ya, saya tinggal di Jakarta Terus kalau saya tinggal di Jakarta, mandarinya adalah Mungkin ada yang tanya Apa bedanya? Sebenarnya sama aja sih Indonesia kita juga boleh bilang kayak gini Rumah saya di Jakarta Saya tinggal di Jakarta Dua-duanya mempunyai Maksud yang sama Jadi terserah kalian sih mau menyampaikan yang mana Lanjut Lu Lu Artinya adalah Jalan Atau maksudnya jalan raya Jalan itu ya Contohnya adalah Sudiriman lu Hen Piaolian Ada yang ingat gak? Piaolian itu artinya apa? Iya Piaolian artinya adalah Santi Hen Piaolian artinya adalah Iya Sangat cantik Jadi kalau sudiriman lu Hen Piaolian Indonesianya adalah Iya Jalan sudiriman Sangat cantik Ada yang perlu digarik bawah sini adalah Lu itu harus menempel di belakang Nama jalannya Kalau Indonesia kan kita bilangnya Jalan sudiriman Jalan dulu baru sudirimannya Tapi kalau Mandarin kita harus sebut Sudiriman lu Jadi harus sudirimannya dulu Baru lu nya Contoh lainnya misalnya Gajah Mada lu Lalu veteran lu Amat Niani lu Dan lain sebagainya Lanjut lagi How How artinya adalah Nomor Nomor how bisa dibakai untuk Banyak kondisi Kayak nomor rumah Nomor telepon HP Ataupun nomor baju Atau nomor sepatu Nomor sepatu Maksudnya nomor baju Nomor sepatu Maksudnya adalah ukurannya Kita lihat contoh dari How Water Veteran lu I How Lu Tadi veteran lu Artinya apa dong Iya Veteran lu Artinya adalah Jalan veteran I How How kan ini Baru kosa katanya Baru kita belajar ini How artinya adalah nomor Jadi kalau I How artinya Iya nomor satu How Penggunaan how Sama lu sama ya Jadi harus angkanya dulu Baru diikuti dengan How Kalau nomor satu Berarti I How Ini yang nomor Yang nomor rumah ya Bukan nomor yang urutan Yang soal ya Lalu kalau Water Veteran lu I How Artinya secara lengkap Harusnya adalah Iya Rumah saya Di jalan veteran Nomor satu Saya ulangi ya Rumah saya Di jalan veteran Nomor satu Mandarinnya seharusnya adalah Iya Kita lanjut Shouji Shouji artinya adalah Hp Shouji Kita lihat contohnya Na Shi Shouji Hao Na Shi Shouji Hao Hao Artinya Nomor Shouji Hao Adalah Nomor Hp Ini masih Dibualik ya Jadi bukan Hao Shouji Harusnya adalah Shouji Hao Karena dalam Mandarin Itu keterangannya Di depan Kita kan Contohnya kayak gini Shouji Hao Nomor Hp Yang merupakan yang Pokok Adalah nomornya Terus Keterangan sini adalah Hp Jadi nomor Hp Jadi Hp Sini sebagai keterangan Dari nomor tersebut Jadi Mandarinnya Anda harusnya Sebutnya Hp dulu Baru Hao Jadi Shouji Hao Kayak Inggris Inggris juga sama Keterangannya di depan Kalau Shouji Hao Misalnya Inggris harusnya adalah Phone Number Atau nomor Telepon Jadi Shouji Hao Adalah Nomor Hp Kalau kita sebut lagi Nomor-nomor yang lain Kita juga harus menyebutkan Hao Di belakangnya Ataupun kondisi lain Kita tidak usah bilang Hao Kita ambil kondisi yang lain Yang bukan Hao Itu Keterangannya Harusnya di depan Karena Mandarin Keterangannya Selalu di depan Jadi Na shi Shouji Hao Artinya Harusnya adalah Itu adalah Nomor Hp Saya ulangi lagi Kalau itu adalah Nomor Hp Mandarinnya adalah Ya Na shi Shouji Hao Kita lanjut Chui Chui Adalah Pergi Contohnya adalah Wo Chui Wanlong Bursi Si Shui Wanlong Nama kota Ada yang ingat Nggak artinya apa Iya Wanlong Bandung Si Shui Juga nama kota Ada yang ingat Iya Si Shui Adalah Surabaya Wo Chui Wanlong Artinya Saya Pergi Bandung Bursi Si Shui Bursi Ada yang ingat Bursi adalah kosa kata Di materi sebelumnya Bursi Bursi artinya adalah Bukan Kalau Shi kan Artinya adalah Iya Kalau Pursi adalah bentuk negatif daripada Shi Yang artinya adalah Bukan Jadi arti kalimat ini adalah Saya pergi Bandung Bukan Surabaya Saya ulangi lagi ya Kalau Saya pergi Bandung Bukan Surabaya Mandarinnya adalah Iya Kita lanjut Berikutnya adalah Wan Wan Artinya adalah Main Kata Wan Main ini Sangat luas Bisa dipakai untuk Mainan Terus Kayak HP Ataupun Main-main ke rumah Kawan Itu Mandarin tetap bilang Wan Contoh kita kali ini adalah Ta Wan Wode Shou Ji Shou Baru aja kita tadi Sebut Shou Ji artinya adalah Shou Ji adalah HP Wode Shou Ji artinya Iya HP saya Ta Ada yang ingat gak Ta Artinya apa Ta Artinya adalah Dia Ta Wan Wode Shou Ji lengkapnya Artinya adalah Iya Dia main HP saya Saya ulangi lagi Dia main HP saya Mandarinnya adalah Iya Kita lanjut Tangran 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 Artinya adalah Tentu Contohnya adalah Wo Tangran Renshi 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 Artinya apa Renshi Renshi Itu Paling Pertama Kita ada Belajari Renshi Artinya Kenal Tangran Tentu Wo Tangran Renshi Artinya Berarti Iya Saya Tentu Kenal Kamu Lanjut lagi Kei Artinya Boleh Kei Contohnya adalah Wo Kei Chuu Nide Chia Ma Wo Saya Kei Boleh Chuu Apalah Chuu Posa kata yang barusan tuh Yang paling atas Chuu Adalah Pergi Nide Chia Chia juga Posa kata yang baru kita pelajari Chia Adalah Rumah Jadi Wo Khe Chui Nide Chia Ma Boleh Nggak Saya Pergi Ke Rumah Kamu Lanjut Siesie Siesie Artinya Adalah Terima Kasih Siesie Artinya Adalah Terima Kasih Contohnya Adalah Siesie Nih Siesie Nih Artinya Terima Kasih Untuk Kamu Umumnya Kita Bilang Boleh Siesie Ataupun Belakangnya Tambahkan Kata Ni Itu Artih Kamu Kayak Thank you Ada You Belakang Lalu Chai Chien Chai Chien Artinya Adalah Sampai Jumpa Sini Saya Nggak Kasih Contoh Karena Chien Memang Nggak Ada Contoh Penggunaannya Hanya Dipakai Ketika Kita Ingin Berpisah Sama Seseorang Atau Pamitan Kita Sebutnya Adalah Chai Chien Kalau Kita Bilang Chai Chien Maka Orang Jadi Lain kali Kalau ada orang Bilang Chai Chien Sama Kalian Kalian Harus Menjawabnya Dengan Chai Chien Lanjut Berikutnya Adalah Tuo Chau Tuo Chau Sini Artinya Berapa Yaitu Kata Tanya Kita Lihat Contohnya Adalah Ni De Chia Tuo Chau 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 Artinya Adalah Nomor Tuo Chau Harusnya Adalah Iya Nomor Berapa Kok Bukan Chau Tua Chau Chau Mungkin Kalian Masih Ingat Tadi Saya Bilang Chau Harus Di Belakang Nomor Jadi Contoh Tadi Nomor Satu Berarti I Chau Makanya Ketiketannya Juga Harus Sama Kata Tanya Berapa Juga Harus Di Depan Jadi Harus Sebutnya Tua Chau Chau Jadi Kalau Nide Chau 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 Mananya Histori Indonesia Adalah Iya Rumah Kamu Nomor Berapa Dan Satu Lagi Yang Terakhir Ma Ma Adalah Kata Tanya Yaitu Ka Atau Apakah Indonesia Kan Kita Juga Ada Sering Pakai Kamu Tau Ka Lalu Kamu Kenalkah Dan Sebagainya Maka Dalam Mandarin Kita Menggunakan Kata Ma Contohnya Ni Ren Shi Ta Ma Ni Ren Shi Ta Ma Ren Shi Artinya Kenal Ni Ren Shi Ta Ma Berarti Kamu Kenal Dia Ka Atau Apakah Kamu Kenal Dia Saya Ulangi Lagi Kalau Kamu Kenal Dia Ka Mandarin Nya Adalah Ya Ni Ren Shi Ta Ma Oke Ini Adalah Arti Dari Keseluruhan Kosa Kata Yang Kita Belajari Kali Ini Sekarang Kita Baca Lagi Sekali Kosa Katanya Baca Ya Ikut Saya Jaya Zai Jou Loh Hau Shouji Shouji Koyi Chui Wuan Danganran Shiexie Zaijian Tuo Shou Ma Oke Kosa Kata Selesai Kita Masih Ada Kosa Kata Tambahan Khusus Untuk Material Ini Ini Adalah Nomor Atau Angka Karena Kita Ada Belajar Tentang Nomor Hp Nomor Telepon Jadi Kita Memerlukan Angka Angka Ini Dalam Bahasa Mandarin Kita Lihat Satu Dalam Mandarin Bisa Dibaca I Atau Yau Untuk Angka Ya Umumnya Kita Bilang I Tapi Untuk Daerah Tiongkok Pembacaan Nomor Telepon Kalau Angka Satu Itu Dibaca Menjadi Yau Kalau Di Taiwan Itu Tetap Baca Jadi I Jadi Kalau Saya Bebaskan Kalian Mau Pakai I Atau Yau Kalau Lebih Bagus Kalian Bisa Ingat Kalau I Itu Di Taiwan Yau Itu Di Tiongkok Setelah Saya Singapura Mereka Juga Bilang Yau Lalu Kalau Dua Er Tiga San Empat Si Lima U Nam Lio Tujuh Chi Delapan Ba Sembilan Jiu Nol Ling Sekarang Coba ikut Saya baca Sekali saja Ya I Yao Er San Si Si Li Li Chi Ba Jiu Ling Oke Ini adalah Keseluruhan Kosa kata Pada Materi kali ini Kalau Kalian Merasa Masih Kurang Kalian Bisa Ulangi Lagi Terus Menerus Bagian Kosa kata Ini Ataupun Pause Kalau Misalnya Hanya Bagian Angka Yang Kurang Sampai Sini Kalian Bisa Pause Videonya Baca Berulang Kali Untuk Angka Ini Karena Nanti Dalam Teks Dalam Latihan Kita Bakal Banyak Menggunakan Angka Angka Ini Kalau Sudah Sekarang Kita Lanjut Ke Tekst Sekarang Kita Lihat Tekst Kita Kali Ini Seperti Apa Kita Lihat Cara Bacanya Ini Adalah Tekst Kita Kali Ini Tentang Tanya Alamat Terus Tanya Nomor Telepon Dan Meminta Izin Untuk Kunjungan Ke Rumah Sekarang Saya Akan Baca Sekali Kalian Yang Mau Ikut Boleh Nidha Jai Jai Nidha Nidha Jai Jai Kubayoran Baru Nidha Jai Jai Shemme Loo Wau Jai Mulaway Loo San Shish Wuhau Nidha Shouji Hau Shih Dua Shou Wode Shouji Hau Shih Ling Ba Yau Er Wuh Liu San Jiu Ba Ling Ba Saya Ulangi Kembali Nomor Nya Ling Ba Yau Er Wuh Liu San Jiu Ba Ling Ba Woh Koyi Chuu Nidha Wan Ma Teng Teng Rang Koyi Xie 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 Oke Kita cari tahu dulu arti dari bacaan ini Pertama Nidha Chia Chia artinya apa? Iya Chia artinya adalah Rumah Nidha Chia artinya Rumah kamu Lalu Chai Nali Chai juga kosa kata Baru kali ini Chai artinya adalah Di Nali artinya adalah Nali adalah kosa kata Di video sebelumnya Chai Nali artinya adalah Iya Di Mana Jadi kalau Nidha Chia Chai Nali digabungin Mandarinnya adalah Sorry Indonesia adalah Iya Rumah kamu Di Mana Lanjut Wotachia Udah tahu dong Kan dia tanya Kita jawabnya pasti adalah Wotachia Wotachia Berarti Iya Rumah saya Kan ditanya Nidha Kita jawabnya pakai Wot Chai Kebayoran baru Ini pasti Ditahu dong Chai kan udah Di Jadi artinya adalah Rumah saya Di Kebayoran baru Lanjut Nidha Chui Chai Chui adalah Kosa kata baru kali ini Chai juga Chui artinya adalah Coba ingat lagi ya Chui artinya Chui artinya adalah Tinggal Chai artinya adalah Harusnya ingat dong Tadi dua kalimat di atas Ada mengandung kata Chai kok Chai adalah Di Ni Chui Chai artinya Kamu tinggal di Chui 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 Kosa kata Udah tau juga Kan tadi ditanya Ni juzai Kita responnya harusnya adalah Wo juzai Melawai lu Artinya Iya Jalan melawai San shi wu hao Artinya Iya Pasti nomor dong Nomor 35 Berikutnya Nida shouji hao Shouji hao Hao adalah Tadi kan san shi wu hao Jadi hao artinya adalah Nomor Shouji adalah Shouji adalah kosa kata baru di bab ini juga Shouji adalah Hape Nida shouji hao artinya Hape kamu Shih duoshao hao Sorry Shih duoshao Shih kan ada lah Duoshao artinya Berapa Jadi Nida shouji hao shih duoshao artinya adalah Nomor hape kamu Berapa Sini yang ditanyakan Bukan jumlah nomornya ada berapa ya Tapi adalah nomornya yang diminta Jawabannya adalah Wode shouji hao Nomor hape saya Shih Bla 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 Jadi kalimat di bawah artinya adalah Nomor hape saya adalah bla 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 Nomornya tinggal disebutkan satu persatu Lanjut Wa kei Wa kei Wa kei Wa kei adalah kosa kata di bab ini juga yang baru Wa kei Artinya adalah Wa kei kan boleh Jadi kalau wa kei artinya adalah Saya boleh Chy Nida jia Chy juga kosa kata baru bab ini Chy artinya adalah pergi Nida jia Kayaknya udah tau banget deh ini Chy kan rumah Nida jia Rumah kamu Wa kei chy nida jia Saya boleh ke rumah kamu Wan ma Wan Kan main Makan Partikel tanya Kata tanya Jadi Wa kei chy nida jia Wan ma Wa kei chy nida jia Wan ma Artinya adalah Saya boleh Pergi ke rumah kamu main gang Atau Saya boleh Ya saya boleh pergi ke rumah kamu main gak Saya boleh main ke rumah kamu gak Maksudnya begitu Lanjut Tang ran kei Tang ran kan tentu Kei kan Boleh Kan tanya boleh Ini kan ditanya Kei ma boleh gak Jawabnya Tang ran kei Atau kei Boleh Tang ran tentu Tang ran kei artinya Ya pasti boleh Terus Karena diizinkan Makanya Kita responnya adalah Xie xie Artinya Terima kasih Terus karena udah mau Berpikir sama Jadi kita harus Ucapin Cai chien Yang artinya adalah Sampai jumpa Terus karena dia bilang cai chien Kita juga harus Responnya adalah Cai chien Oke Sekarang saya akan Artikan Dari awal Sampai akhir Rumah kamu di mana Rumah saya di Kebayoran baru Kamu tinggal di jalan apa Saya tinggal di jalan Melawai nomor 35 Nomor hp kamu berapa Nomor hp aku Adalah 0812 5639808 Saya boleh pergi ke rumah kamu Untuk main gak Tentu saja boleh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sekarang Ikut saya baca kembali ya Nidak jia Zai nari Wode jia Zai kebayoran baru Niju zai Semelok Wode jiu zai Mualawai lu Mualawai lu Mualawai lu San si wu huo Nidak jiu zai Mualawai lu Mualawai lu 0, 8, 1, 2 5, 6, 3, 9 8, 0, 8 Wokoyi 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 你的家在哪里? 我的家在Gubayoranbaru. 你住在什么路? 我住在Mulawaylu 35号. 你的手机号是多少? 我的手机号是0812 0812 0812 0812 5 639 808 我可以去你的家玩吗? 当然可以 谢谢,再见 再见 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.